Assalamualaikum sahabat wasahati Jika kalian dan keluarga lebih menyukai wisata alam ketimbang pusat perbelanjaan Nah, Curug di Bogor bisa menjadi desainasi yang tepat untuk menghabiskan libur lebaran kalian Curug ini kerap dijadikan sebagai desainasi wisata liburan jangka pendek oleh warga Jabodetabek dan sekitarnya Nah, selain menyajikan pemandangan yang indah, Curug di Bogor juga memiliki akses yang mudah dijamah dengan kendaraan Udara segar dengan pemandangan yang asri, Curug sangat cocok untuk dijadikan tempat bersuah foto untuk mengabadikan momen indah bersama keluarga kalian Dari sahabat wasah akan memberikan rekomendasi Curug di Bogor yang bisa kalian jadikan desainasi wisata libur lebaran kalian Nah, dimana saja Curugnya? Simak video ini sampai habis ya Dan jangan lupa untuk terus dukung channel sahabat wasahati Dengan like, subscribe, serta komen kalian Dan tentunya share video ini agar sahabat wasah lainnya bisa menikmati konten ini Yang pertama, Curug Nangka Rekomendasi Curug di Bogor yang pertama berada di kaki Gunung Salak Curug Nangka ini memiliki mata air tinggi dengan aliran yang deras Suasananya sih benar-benar masih terasa asri dengan suara hewan liar seperti kera yang menggema di alam Meskipun demikian, kalian gak perlu takut karena fasilitas disana sangat aman ya Jadi kalian akan aman berada disana Dari parkiran, kalian perlu sedikit berjalan kaki menuju Curug tersebut Dan jika kalian ingin mengunjunginya, jangan lupa siapkan baju ganti ya Untuk kesana, kalian bisa ngecek di Google Maps ya Air Terjun Curug Nangka Untuk alamatnya berada di Sukajadi, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Curug ini dibuka dari pukul 6 pagi sampai pukul 7 malam Untuk harga tiket masuk gerbang pertama sebesar 7.500 per orang Untuk harga tiket masuk gerbang kedua sebesar 15.000 per orang saja Yang kedua, Curug Cilember Rekomendasi Curug di Bogor selanjutnya adalah Curug Cilember Curug ini dikenal dengan 7 mata air yang berbeda loh Yang memberikan kesan unik Curug ini bakal tambah indah ketika kalian dan keluarga bersuap foto di tempat ini Gak hanya menawarkan keindahannya saja ya Curug Cilember ini juga menawarkan berbagai kegiatan menarik Di antaranya seperti bersepeda dan latihan menembak Nah lokasi Curug di Bogor yang satu ini mudah dijamah kok Baik menggunakan kendaraan umum ataupun pribadi Kalian bisa cek di Google Maps Air Terjun Curug Cilember Untuk alamatnya berada di Jalan Raya Puncak Gadok, Cilember, Kecamatan Megabendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Curug ini dibuka 24 jam ya Untuk harga tiket masuknya 20.000 per orang Untuk harga tiket camping 30.000 per orang saja Yang ketiga Curug Cibaliung Rekomendasi Curug di Bogor selanjutnya adalah Curug Cibaliung Curug ini dikelilingi batu raksasa yang memperindah pemandangannya Curug ini juga memiliki mata air yang berwarna hijau kebiruan yang indah dipandang mata Meskipun begitu trek menuju ke sana gak mudah ditempuh ya Agar kalian tiba di lokasi dengan selamat Pastikan kondisi fisik kalian dan keluarga berada dalam kesehatan yang prima loh Pasalnya jalan menuju lokasi ini lumayan menantang dan menguras energi kalian Gimana kalian siap gak dengan petualangannya? Kalian bisa cek Curug ini di google maps Curug Cibaliung Untuk alamatnya berada di Cibadak, Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Curug ini dibuka 24 jam Untuk harga tiket retribusi 5.000 per orang Dan harga tiket parkir 5.000 per kendaraan Yang keempat, Curug Lewi Hejo Curug Lewi Hejo menjadi salah satu Curug di Bogor yang paling populer Kepopulerannya ini dikarenakan banyak pengunjung yang mengugah sewa foto di laman media sosialnya Terdekat di dekat Gunung Pancar, salah satu rekomendasi Curug di Bogor ini bisa kalian jadikan sebagai tempat penghilang rasa penat kalian Karena pemandangan indahnya Ketika kembali ke rumah, dijamin deh pikiran akan kembali segar dan siap untuk menghadapi pekerjaan dan kesibukan lainnya Yang pastinya puas deh kalian menghabiskan hibur lebaran kalian di Curug Lewi Hejo ini Untuk mengacaknya, kalian bisa cek di google maps Lewi Hejo Trip Tracking Untuk alamatnya di Lewi Hejo Trip Tracking, Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Curug ini dibuka pukul 8 pagi sampai 5 sore Untuk harga tiket masuknya sebesar Rp15.000 per orang saja Untuk harga tiket parkir Rp8.000 per motor dan Rp10.000 per mobil Yang kelima, Curug Ciburial Untuk mencapai lokasi Curug Ciburial, kalian harus berjalan kaki sekitar 20 menit Oleh karena itu, pastikan ya tubuh kalian dalam kondisi prima ketika memutuskan untuk mengunjungi lokasi ini Namun tenang saja Rasa capek di perjalanan akan terbayar lunas ketika kalian melihat cantiknya air terjun pendek di sana Aliran yang gak deras membuat kalian dan keluarga bisa berenang di bawah air terjun sambil menikmati indahnya pemandangan sekitar Nah, gak hanya mengabadikan konten di Curug ya, kalian juga bisa mengabadikan perjalanan tracking untuk jadi konten yang seru banget Kalian bisa cek di Google Maps, Curug Ciburial Jonggol Alamatnya di kawasan Jonggol, Cibadak, Sukamak, Umur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Curug ini dibuka pukul 6 pagi sampai 6 sore Untuk harga tiket masuknya Rp20.000 per orang saja Yang keenam, Curug Cikuluwung Curug Cikuluwung ini menyediakan pemandangan 2 air terjun sekaligus Meski tergolong tempat wisata baru, Curug ini berhasil menarik pengunjung dengan pemandangan asri di sekitarnya Hati-hati ya ketika berjalan menuju lokasi karena kalian dan keluarga harus melewati jalan yang terbilang curam Sesampainya di lokasi, kalian akan melihat pemandangan Curug yang dikelilingi dengan pepohonan Selain menambah suasana yang asri, pepohonan membuat tempat ini semakin sejuk Kalian juga bisa menyewa pelampung untuk berenang di sana Kalian bisa cek di Google Maps, Curug Cikuluwung, Pamijahan Alamatnya berada di Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Curug ini dibuka pukul 7 pagi sampai 5 sore Untuk harga tiket masuknya sebesar Rp20.000 per orang dan harga sewa pelampung sebesar Rp35.000 per orang saja Yang ketujuh, Curug Ciputri Rekomendasi Curug di Bogor yang terakhir adalah Curug Ciputri Curug ini memiliki ketinggian hingga 30 meter Dan termasuk ke dalam salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara Selain bebas bermain air, kalian juga diperbolehkan mendirikan tenda di sekitar Curug loh Pastikan ya tubuh kalian berada dalam kondisi prima Karena jika kalian ingin menikmati pemandangan alamnya Kalian dan keluarga harus berjalan kaki sejauh 1200 meter dari pintu masuk Kalian bisa cek di Google Maps ya, Curug Ciputri, Tanjolaya Alamannya berada di Tapos 1, Tanjolaya, Kewatan Bogor, Jawa Barat Curug ini dibuka 24 jam, untung harga tiket masuknya Rp20.000 per orang saja Nah sahabat wasati, itu dia rekomendasi Curug di Bogor yang bisa kalian kunjungi saat libur lebaran ini Jika kalian ingin mengunjunginya, jangan lupa ya untuk membawa baju ganti dan perlengkapan lainnya ya Sampai disini, Curug mana nih yang ingin kalian kunjungi terlebih dahulu Jangan lupa ya untuk mempersiapkan segalanya sebelum berangkat ya Dan tentunya, kalau kalian sudah mengunjungi salah satu tujuh rekomendasi Curug tadi Silahkan komen di kolom komentar ya pengalaman kalian Dan jangan lupa untuk terus dukung channel sahabat wasati dengan like, subscribe, serta komen kalian Dan tentunya share video ini agar sahabat wasati lainnya bisa menikmati konten ini Semoga bermanfaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!